Pengakuan cukup menarik disampaikan Nagita Slavina saat mengisi acara sahur bersama sang suami Raffi Ahmad baru-baru ini. Yang mana Nagita mengaku bukan istri yang cemburuan. Awalnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina main games yang dipandu oleh Dini Cagur. Dalam kesempatan itu juga ada pasangan lain, yakni Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Dini Cagur bertugas melentarkan beberapa pertanyaan seputar kebiasaan masing-masing yang terungkap selama pernikahan. Namun, Raffi dan kawan-kawan hanya boleh menjawab dengan kata pernah atau tidak pernah. Tibalah momen saat Dini Cagur melontarkan pertanyaan soal sifat cemburu mereka. Sementara Raffi Ahmad mengaku pernah cemburu ke Nagita, sang istri justru menyampaikan pengakuan yang berbeda. Raffi menjelaskan bahwa rasa cemburunya muncul bukan soal lawan jenis yang mendekati Nagita, melainkan perihal waktu. Ia merasa kadang Nagita lebih suka menghabiskan waktunya bersama anak atau tidur ketika dirinya di rumah. Sementara itu, Nagita Selafina merasa tidak mudah cemburu ke Raffi Ahmad yang sudah menikahinya sejak tahun 2014. Pengakuan tersebut sempat membuat Dini Cagur heran. Oke gigi, masa lo gak ada cemburunya sama Raffi? Tanya Dini Cagur dalam tayangan sahuran sebaru-baru ini. Enggak, tegas Nagita sambil makan. Ah bohong, sama si itu dulu cemburu, goda Raffi Ahmad terus menyolek sang istri. Mendengar godaan Raffi, Nagita Selafina memberikan tanggapan tegas. Ia mengaku bukan cemburu kala itu, melainkan jengkel dan ingin ngamuk. Apa sih pegang-pegang bukan cemburu lebih ke pengen ngamuk tau gak? Enggak, bukan cemburu, itu lebih ke murka. Kata Nagita mengundang tawa orang yang ada di situ. Momen Raffi Ahmad dan Nagita Selafina ini jadi perbincangan usai dibagikan ulang oleh akun TikTok Beragam komentar diberikan oleh netizen atas pengakuan mereka. Itu lebih ke murka, lawak banget. Celetuk netizen terhibur dengan pengakuan Nagita Selafina. Itulah wanita, seperti apapun keadaannya dia akan tetap menutupi kecemburuannya. Imbuh yang lain. Pengen banget jadi kayak mbak gigi. Santai banget, capek, cemburu. Tapi aku belum bisa, tulis netizen setengah curhat. Terima kasih telah menonton!